Ya pemirsa, sekarang saya sudah ada di Jalan Pemuda untuk jalan-jalan ke Monumen Kapal Selam yang ada di Jalan Pemuda Nah inilah Monumen Kapal Selam di Surabaya Kapal Selam Pasopati Di depan sini adalah tempat parkir Di sebelah sana adalah pintu masuk dan loket Di sebelah sana adalah Hotel Grandapam, Grandapam, Surabaya Inilah suasana di sore hari tepat di depan Monumen Kapal Selam Jalan Pemuda bentuk arus lalu lintas ramai, lancar Baik pengirsa, saya akan masuk ke dalam untuk melihat bagaimana Monumen Kapal Selam yang ada di Surabaya Nah ini sore yang parkir di sini sangat banyak di sebelah sana ada Mall Delta Nah inilah Monumen Kapal Selam Pintu masuk di Monumen Kapal Selam Wah ini ada loket untuk tiket masuk Rp15.000 dan untuk kolam merenang Rp10.000 Nah inilah tiket masuk pemiksa jadi untuk masuk per orang biayanya Rp15.000 karena kami berdua jadi biayanya Rp30.000 Ayo kita masuk untuk melihat-lihat Ya ini Pak Ya makasih ya Pak Nah inilah pemiksa kapal selam ini adalah kapal selam yang sebenarnya namun karena sudah pensiun tidak digunakan lagi dan sudah tidak layak pakai lagi lalu dijadikan sebuah monumen di sebelah sini adalah kantin nah disini ada Prasasti saya mau lihat nih ada apa moto Satuan Kapal Selam oh ini moto untuk Satuan Kapal Selam yang dibuat pada tahun 1961 oleh Letkol Burunomo saya mau keliling-keliling dulu sebelum masuk ke dalam kapal selam saya mau mengetahui dulu apa saja yang ada di lokasi monumen ini sini ada kantin ada tempat santai tempat duduk di sini sebelah ini oh ini tempat parkir oh tempat parkir yang masuknya di samping monumen pintu monumen tadi oh ini adalah mall delta nah ini city plan atau dena situasi monumen kapal selam nah ini pakir timur plasa surabaya pakir plasa delta yang baru saja kita lihat tadi nah itu jalan pemuda ini kapal selam ya kita lanjut ke belakang nah ini pintu keluar pintu masuk ada di sebelah sada tadi nanti kita akan masuk melalui pintu sana oh ini ada toketonya hati-hati nih jangan terlalu dekat bisa meledak ini ini ada kantin juga nah ini ada buritan dari kapal selam ada roda dan kemudi nah ini ada sebuah tulisan mengenang hubungan baik Indonesia dengan Rusia dalam memperjuangkan keutuhan wilayah Republik Indonesia nah mungkin ini kapal selam ini buatan Rusia makanya ada pesan-pesan yang di abadikan saya lanjut lagi ke belakang mau melihat apa saja yang ada di belakang oh ini kolam renang berusaha tiket kolam renang berarti disini ada juga kolam renangnya cocok untuk anak-anak apabila berwisata kesini supaya tidak bosan bisa mandi di kolam renang ini wah ini ada videorama tentang sejarah kapal selam nah ini saya tepat di belakang kapal selam jadi rodanya ini ada dua roda penggerak ada dua nah ini adalah ruang VIP launch ini kolam renang tadi jadi posisi kapal selam ini tepat di jalan pemuda dan di samping sungai nah inilah sungai yang ada di Surabaya di sana ada videorama nah ini dia videorama jagalah jadwalnya jam 9 jam 10 jam 11 jam 12 jam 12 jam 12 jam 12 18 jam 19 20 ini karena saya datang sini waktunya tanggung jadi belum sempat untuk menonton videorama ini disini juga ada seperti kafe ada alat musik tradisional juga ada panggung petunjukan di sebelah sana ada musola ada toilet tempat cuci tangan juga ada nah ini adalah panggung petunjukan yang ada di monumen kapal selam nah itu ada kupu-kupu ada kumbang itu kalau malam biasanya nyala ini ada musola ada toilet terus saya lanjut ke depan nah disini ada dermaga wisata sungai sungai kalimas nah jadi yang ingin berwisata sungai bisa kesini nah ini ada speedbootnya ini adalah dermaganya pemiksa bagi yang ingin berwisata sungai di sungai kalimas Surabaya tepatnya di samping monumen kapal selam ternyata saya sempat saja untuk menonton video rama makanya saya coba untuk tonton masuk ke dalam dengan menunjukkan tiket masuk tadi gratis ini yang mbak ya inilah suasana di dalam studio studio videorama kita mau lihat film apa saja dan bagaimana yang akan ditayangkan di studio videorama ini pengunjung juga sudah mulai datang nah videoramanya sudah dimulai inilah pertunjukan mengenai sejarah dari kapal selam pasopati sekarang sudah selesai nonton jadi saya mau ke masuk ke dalam kapal selamnya untuk melihat bagaimana di dalam kapal selam saya coba jalan samping kiri di tepian sungai kalimas ini ada tempat duduk bisa sambil santai di tepian sungai kalimas ini nah ini nah ini tepat di samping kiri dari kapal selam nah itu ada namanya pasopati 410 nah itulah nama kapal selam ini yang sudah pensiun dan dijadikan sebuah monumen di kota Surabaya kotanya para pahlawan nah disini ada ayunan juga ayunan untuk anak-anak nah disini juga ada ayunan nah ini peperiksa namanya pasopati ada dua torpedo di haluan nah ini posisi di depan kapal selam jadi seperti ini pemiksa bentuk dari kapal selam saya langsung masuk ke dalam melalui tangga ini ya karena pintunya pintu kapal selam ini sangat tinggi jadi terpaksa dibuatkan tangga khusus untuk naik sama juga dengan turun ini ini prasasti resmian monumen kapal selam yang diresmikan pada tanggal 27 Juni tahun 1998 oleh Kepala TNI Angkatan Laut Bapak Bapak Arif Rusa Riyadi Laksamana TNI nah disini ada data-data KRI Pasopati 410 jadi kapal selam ini dibuat pada tahun 1952 di Rusia dan dinas di TNI sejak Desember 1962 untuk panjang 76 meter lebar 6,3 meter nah inilah data-data AI Pasopati ya sekarang kami mau masuk ke dalam untuk melihat bagian-bagian yang ada di dalam kapal selam sama Bang J ayo Bang J kita masuk ke dalam nah jadi kalau mau masuk ke dalam kita harus naik tangga dulu inilah para pengunjung yang ada di Monumen Kapal Selam ini saya sudah mulai masuk disini ada pemirsaan tiket video Rama nanti kalau berkenan pukul 7 malam ini kita ada untuk lokasinya turun dari kapal belok sebelah kanan ini tiketnya lagi nanti pukul 7 malam ini kalau bapaknya berkenan kita ada pemutaran video Rama tentang sejarahnya kapal suam untuk lokasinya turun dari kapal belok sebelah kanan mungkin kalau mau main kemana dulu terus mau balik tinggal menunjukkan tiket itu lagi bisa mau melihat bagian ruang torpedo dulu di bagian haluan nah ini pemirsa jadi di depan ini ada 4 torpedo torpedo di bagian depan ini masih di bagian haluan depan ini ini adalah pintu masuk keluar ABK pintu memasukkan atau pengeluaran torpedo jadi lewat sini untuk mengeluarkan dan memasukkan torpedo oh ini tempat tidur ABK dan ini adalah pejabat pejabat komandan KRI Pasopati yang pernah menjabat dari tahun 1962 sampai dengan tahun 1989 inilah pemirsa foto-foto beliau yang pernah menjadi komandan pemimpin di KRI Pasopati ini ini masih tempat tidur ABK saya terus masuk ini ruang komandan jadi ruangnya karena ini ruang terbatas jadi hanya seuguran ini saja untuk ruangan komandan ini ada mesin ini bagian radio ini adalah ruang komunikasi nah inilah pintunya pemirsa pintu di kapal selam jadi sebelum lewat ini harap baca ini dulu supaya tidak kejedot iya saya sudah melewati pintu ini ini ada giro kompas kompas ini ada bilik itu telestop dari papa selam pasopati ini bisa diputar tapi ini tidak lagi setelahnya ini bisa diputar untuk melihat di atas kapal ini bisa dilipat ini bang J mencoba untuk melihat teleskop coba bang bang J coba lihat bang J apakah pelabuhan terisakti bisa dilihat dari sini ternyata tidak bisa kata bang J ya kita lanjut bang J ke bagian lain ini ada pintu lagi ini bagian apa ini oh ini ruang sonar sonar untuk mendeteksi objek lain yang berada di sekitar kapal ini ruangannya ini ruang radar ini ruang radar ini kamar mandi ada wasna pelnya juga nah ini pintunya hati-hati kejedot saya masuk dulu ya bang J ayo hati-hati bang J kejedot ini ada meja makan untuk ABK ini ruang mesin juga ini jenset ini ruang jenset ada wasna pel kita masuk lagi oh ini adalah mesin mesin dari kapal selam ya di mesin kapal selam ini mempunyai kekuatan 2000 2pk jadi cukup besar mesinnya mesin penggerak dari kapal selam nah ini ada lagi pintunya hati-hati awas bang J hati-hati nah ini ada motoristik sebagai pendorong pokok pada waktu kapal sedang menyelam dengan kecepatan 13 knot nah ini himbawan umuman ya inilah pemirsa suasana di dalam kapal selam nah ini ada motor ekonomi sebagai mesin motor pendorong yang digunakan untuk menghindari deteksi sonar kapal lawan kita masuk lagi ini torpedo buritan jadi di buritan ini hanya ada dua torpedo nah ini adalah pintu keluar masuk kapal yang digunakan oleh HBK sebagai pintu daurat apabila kapal mau tenggelam nah ini torpedonya ruang torpedo buritan kalau di depan tadi ada empat kalau disini ada dua nah ini ditutup bisa ditutup seperti ini ini bagian kipas roda ya akhirnya kita sudah sampai di bagian pintu pintu keluar inilah ujung dari dalam kapal selam tadi dan kami siap-siap untuk keluar nah inilah pintu keluar akhirnya pemiksa ayo bang kita turun nah ini pemiksa suasana di depan pintu keluar setelah setelah saya selesai berkeliling berkeliling di sekitar monumen kapal selam ini dan melihat bagian-bagian dalam dari kapal selam ini dan saatnya lah saya pulang dan sudah selesai terima kasih terima kasih pemiksa sudah menonton video ini dan saksikan juga video-video saya selanjutnya di channel ini 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 Terima kasih.